Terima kasih telah menonton Semoga kabarnya hari ini sehat selalu ya Karena di bulan September ini spesial Apalagi Hamin 3 Tanggal 26 September nanti akan diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia 2022 Nah kira-kira acaranya itu seperti apa ya? Nah di podcast WIB hari ini Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Annie Gustiana MPH Selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sudah ada bersama kita disini Selamat pagi dokter Selamat pagi Mbak Aca yang ceria Semangat bikin saya semangat juga gitu ya Selamat pagi Sobat BKKBN Selamat pagi juga sahabat Bidang semua Gimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah hari ini pagi cerah Dan saya sudah selesai olahraga Jadi penuh dengan semangat Wah masih kelihatannya ceria sekali ya dok ya Sehat juga dok? Harus ya sehat juga supaya kita menjadi produktif Wah luar biasa, baik dok Nah dok, kan setiap tanggal 26 September itu akan diperingati sebagai hari kontrasepsi sedunia ya dok ya Betul Nah terus nih dok, kira-kira apa yang membedakan antara peringatan hari kontrasepsi tahun ini sama tahun kemarin dok? Wah ini luar biasa, kita harus bersyukur ya Bersyukur itu menunjukkan bahwa kita bahagia gitu Jangan bahagia baru bersyukur gitu Jadi bersyukur membuat kita bahagia Kita bersyukur mengapa kalau World Contraseptive Day atau hari kontrasepsi di dunia sebelum-sebelumnya Itu tantangan kita luar biasa ya Dengan pandemi Covid kita mengalami kesulitan untuk kontak dengan masyarakat Untuk kontak memberikan edukasi gitu Nah tahun ini kita Alhamdulillah sekali lagi Dengan kondisi Covid yang sudah menurun Sudah bisa terkontrol Kita berharap kegiatan-kegiatan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana bisa mencapai targetnya Karena jujur saya mengakui tahun lalu dengan ada yang pandemi Covid Karena memang pelayanan KB itu kan harus kontak ya Enggak bisa pelayanan KB jarak jauh secara online Ya paling bisa pakai pil misalnya Kalau memang sudah ada pakai klik KB bisa Tapi kalau untuk dia harus suntik, harus pasang ayude, pasang kondom kan harus kontak Karena keterbatasan kontak, keterbatasan kontransportasi Capaian kami tidak memenuhi target gitu ya Dari target lima puluh dua koma enam belas Kita hanya lima puluh tujuh modern kontrasi Dan Mbak Aca tahun kemarin itu ada lapan belas persen Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB itu tidak bisa mendapatkan pelayanan Atau istilahnya itu unmet need Unmet need kita yang kita targetkan turun dan 10 persen malah jadi naik lapan belas persen Nah tahun ini insya Allah kami bersemangat mengejar dan melalui What Contraseptive D ini mudah-mudahan kami bisa mencapai target kita dalam tahun 2022 Amin Oke dok, nah kemudian selain bisa mencapai gitu ya dok ya capaian KB tadi gitu Ada lagi gak sih dok harapan-harapan lain di peringatan tahun ini dok? Oh jelas, BKKBN tuh sekarang kan pasti sobat BKKBN semua udah paham ya Kita tuh sekarang tidak hanya bicara tentang bagaimana BKKBN menjaga pekesian pertumbuhan penduduk Tapi kita juga harus meningkatkan kualitas suami berdaya manusia dengan menurunkan stunting Nah ini kita harus kaitkan angka kontraseptive D ini dengan upaya kita untuk menurunkan angka stunting Karena kesadaran untuk menggunakan kontrasepsi itu bukan hanya untuk menjaga supaya tidak punya anak Tapi meningkatkan apa ya, membangun mindset bagi semua keluarga, bagi semua pasangan, bagi semua perempuan khususnya gitu ya Bahwa dengan alat kontrasepsi itu kita bisa meningkatkan kesehatan diri kita sendiri Sehingga kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi Oh baik, oke dok Kemudian kalau untuk tahun ini dok kira-kira mengangkat tema apa sih dok? Nah ini, karena kan dengan adanya stunting menjadi salah satu tupoksi dari BKKBN ya istilahnya Karena BKKBN kan melalui PRPS 72 ditunjuk sebagai koordinator pelaksana Jadi mau tidak mau jadi tupoksi kita gitu ya Nah dalam salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah dengan membangun kemitraan Sehingga tahun ini kita mengangkat temanya adalah melayanan kontrasepsi Jadi melalui hari kontrasepsi sedunia kita melakukan pelayanan KB Terpadu Nusantara bersama mitra dalam upaya penurunan angka stunting Mitranya siapa tentunya salah satunya yang kami lakukan tahun ini Karena memang kita bersamaan dengan juga kegiatan TMKK dari TNI ya TNI jadi kita mengintegrasikan dengan kegiatan TMKK Jadi kita bermitra dengan TNI tapi tentunya juga dengan mitra-mitra lainnya gitu ya Apa aja tubuh mitra-mitra? Beberapa juga mitra swasta gitu ya terkait juga dukungan mereka untuk kita melenggarakan pelayanan buat kontrasepsi Benita terpaksud juga maaf kalau saya sebut tentang bang gitu ya kita juga Dan kesempatnya tentunya karena ini kan sedang baru merencanakan untuk kegiatan ke depan ya Kalau mitra BKKBN juga ingin ikut serta juga kami senang sekali gitu Jadi karena harus kita sosialisasikan Mensosialisasikan pelayanan KB dan juga meningkatkan capaian serta membangun mindset Karena kan BKKBN itu arahnya kan ke demand creation ya Membangun mindset Jadi mindset bahwa punya anak mau dua mau lebih tapi anaknya harus berkualitas Salah satunya dengan menggunakan kontrasepsi Kontrasepsi oke baik Nah Aca juga penasaran nih Bu kira-kira di hari peringatan kontrasepsi sedunia nanti tuh acaranya tuh ada apa aja Tapi tenang Bu kita akan berbincang setelah yang satu ini Jadi Sobat B dan Sobat BKKBN jangan kemana-mana Rumah tangga tak sedang pang pacaran Usia nikah pasti diperhatikan Jumlah anak juga direncanakan Keluarga keren jadi tujuan Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah Kembali lagi di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana bersama dengan Dr. Annie Gustina MPH Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Nah dok kita akan berbincang lagi nih dok kira-kira dok untuk peringatan hari kontrasepsi sedunia tahun ini itu diselenggarakan di mana dok? Sebetulnya kalau diselenggarakan di mana kesempatan di seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia? Iya karena komitmen kita bersama Saya bilang tadi bahwa membangun mindset semua masyarakat Membangun mindset khususnya perempuan Manfaatkan kontrasepsi itu sebagai tool Sebagai alat untuk kita menjaga kesehatan kita Karena ada 12 hak reproduksi yang mesti diketahui oleh perempuan ya Pertama dia harus mendapatkan informasi Terkait misalnya menstruasi Terkait tentang misalnya kehamilan yang sehat Terkait misalnya sehat-sehat gimana mencegahnya Gimana supaya tidak anime dan seterusnya Itu tuh mestinya perempuan-perempuan Indonesia tahu bahwa itu haknya dia gitu Nah untuk itu kami berharap dengan kegiatan Ini kami punya beberapa kegiatan Yang pertama tuh mengedukasi masyarakat Terkait dengan hari kontrasepsi sedunia Jadi mindsetnya bahwa hari kontrasepsi itu bukan Oh ini hari untuk menjaga anak sepedua gitu Nah ini yang saya pengen merubah gitu ya Merubah keluarga-keluarga tuh gitu Soalnya kalau misalnya saya pengen makan yang enak Garamnya sedikit aja deh gitu Jadi kalau saya pengen punya anak yang sehat Sekarang saya KB dulu deh Kalau sudah siap sehat nanti baru saya hamil Nah jadi itu dijadikan tools Bahwa alat kontrasepsi itu bukan menjaga jumlah anak saya Tapi tools supaya saya jadi sehat gitu Mengapa? Karena kan kesehatan perempuan itu Saya kalau bicara kita target ya Kesehatan dunia, alat kesehatan sebuah negara Itu diukur dari kematian ibu, kematian bayi, dan angka stunting Nah padahal gerbang terdepan tuh adalah dengan menggunakan kontrasepsi Jadi kalau kita tidak ingin ibu-ibu kita banyak meninggal Dia harus siap kehamilannya itu gitu Tidak kurang darah Karena dokter saya ya Jadi kalau misalnya kita kurang darah terus kita hamil Secara otomatis waktu pembentukan awal saja Itu kan placenta itu tertanam dalam rahim perempuan Nah karena darahnya kurang otomatis dia membuat kompensasi Akar-akar dari placenta itu melekatnya tuh lebih banyak ke dalam rahimnya Sehingga pada waktu kelahiran kemungkinan terjadi perdana lebih tinggi Nah ini yang saya bilang Dengan kontrasepsi kita bisa menjaga kehamilan Mempersiapkan setiap kehamilan Dengan kehamilan sehat faktor resikonya rendah otomatis juga akan menurunkan kematian ibu Berdampak ke kematian bayi Berdampak juga pada kualitas anaknya Nah ini yang kita akan sosialisasikan secara nasional kemana-mana gitu ya Melalui apa nih salah satu nih podcast ya Jadi mitra BKKBN, Sobat Bidan semua melalui kesempatan ini saya berharapnya Tidak hanya mendengar tapi nanti informasi ini disampaikan ya Disampaikan ke keluarganya, ke tetangganya, ke saudaranya, ke temannya semuanya Bahwa jangan menganggap kontrasepsi itu alat menjaga seperti tidak punya anak Tapi alat untuk menjadikan kita sehat Kesehatan daya produksi bisa terjaga dan bisa ya panjang umur, bahagia, happy Keluarganya berkualitas dan seterusnya gitu ya Kemudian kegiatan apa lagi yang kami lakukan Yang kedua itu nanti karena memang kan ada keterbatasan ya Kami ingin ada fun walk, jalan santai Nah mungkin jalan santai nanti insya Allah kami akan ada dapat persiapan dengan TNI Kita lakukan di Banjarmasin gitu ya Banjarmasin Melalui fun walk itu kita inginnya fun Jadi orang itu bawa yel-yel atau bawa juga Mau pakai topi petani ada tulisannya hari kontrasepsi di dunia Apapun itu terserah, nah ini akan kami lombakan nanti Jadi kita akan memberikan penilaian Ini salah satu upaya kami untuk melakukan edukasi terkait hari kontrasepsi Kemudian juga akan membuat tuibon Insya Allah sehari 2 hari ini ada tuibonnya gitu ya Supaya orang juga kenal hari kontrasepsi di dunia Untuk acara yang lainnya Karena tadi saya sampaikan kita sedang bermitra dengan TNI Dan ada TNI menunggal bangga kencana sekarang Salah satunya Ibu Ketua Dharma Pertiwi pertama Bapak Panglima itu melakukan roadshow Sudah ke provinsi, sudah 8, ada 2 provinsi lagi Nah dalam roadshow ini kami kaitkan Jadi kami mengintegrasikan kegiatan hari kontrasepsi di dunia ini dengan roadshownya beliau Nanti di Banjarmasin itu Ada pelayanan KBnya juga Ada edukasi untuk anak-anak balita stuntingnya Kemudian juga edukasi untuk ibu hamil gitu ya Jadi kegiatan cukup banyak yang Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu Nah itu dianggap sebagai hari puncak peringatan lah Hari puncak peringatan Jadi sekali lagi tujuan kami adalah mengawarkan masyarakat bahwa ada loh cara untuk menjaga kesehatan Yaitu dengan mempersiapkan setiap kehamilan Kontrasepsi itu gerbangnya ya ibu ya betul Gerbangnya, ya saya bilang itu pintu apa ya Kalau sepak bola itu strikernya Wih Saya bilang strikernya Lain kalau udah kebobolan Nah baru nih yang pertahanan kan Menjaga kebobolan ya mesti antara perisah hamil Kalau misalnya dia berat badannya rendah harus diberikan makanan Seberat badannya naik gitu Jadi memang striker pertama terdepan itu ya Ya alat kontrasepsi gitu Oke baik, nah terus kemudian untuk tahun ini ibu Di hari kontrasepsi sedunia tahun ini Kira-kira mengenai target pelayanan KB-nya itu berapa bu? Kita sudah menyusun targetnya dalam bersama dengan TNI Mandunggal KBK ya TMKK Dalam dua bulan ini kita menargetkan 2.836.000 lebih ya Angka ujungnya saya lupa tapi 2.836.000 sekian Mungkin banyak ya bu ya 2 juta Target kita dalam satu tahun sekitar 36 juta Jadi sebetulnya kita berharap Ya kan pasang usaha subur kita kan Indonesia ini banyak loh Kehamilan setiap tahun itu hampir 5.000 Jangan mikir kayak Singapura ya Singapura negara kecil kita itu negara besar Jadi otomatis target kita juga banyak Jadi 2.800.000 itu se-Indonesia Se-Indonesia pastinya kan kita masing-masing provinsi yang penduduknya banyak Itu pasti lebih banyak Kita menghitungnya itu berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi Kemudian berdasarkan juga kemampuan kinerja dan seterusnya Ini sudah kita hitung dengan sebaik-baiknya Sudah diskusikan dengan teman-teman provinsi untuk target ini Mudah-mudah bisa tercapai mbak Cya ya Karena kita setelah ini kan Ini kan terakhir September Terakhir Oktober, November, Desember Tiga bulan lagi kita harus mengejar kekurangannya Oke Bu, nah terus kira-kira Untuk jenis kontrasepsinya Bu Itu apa Bu jenis kontrasepsinya Untuk bisa mencapai target itu Nah ini dia Saya juga perlu menyampaikan ya Sobat BKKBN Sobat Bidan Pak Cisemanyu sudah pada tahu ya BKKBN saat ini sudah melakukan perubahan Yang sangat-sangat luar biasa Image BKKBN itu Menyiapkan alat kontrasepsi yang Istilahnya murahan itu beda Sekarang itu kita punya alat kontrasepsi Suntikan Yang mungkin dulunya Hanya taunya suntikan yang tiga bulan gitu ya Disuntik hari ini Besok pantatnya pegel gitu Baca belum pernah suntik sih ya Belum pernah tahu Tapi kalau ibu-ibu nih Kalau misalnya Sobat Bidan pasti tahu persis Bu Bidan ke pantat saya pegel ya Sudah kompres saja pakai air anget Nah sekarang BKKBN punya suntiknya satu cc Baik itu yang tiga bulan Yang satu bulan Kemudian kita sudah punya IUD IUD itu Spiral kebasaan dulunya ya Itu dimasukkan ke dalam rahim Nah kalau dulu Cuman adanya yang Inserta pendek Sekarang kita punya inserta panjang Dalam rangka untuk Mengejar Cospartum kontraseptif Jadi kita berharap di Indonesia ini Semua ibu-ibu yang habis melahirkan itu Segera menggunakan kontrasepsi Mengapa dengan seperti itu dia bisa terjamin ya Terjamin dia tidak segera hamil lagi Artinya tadi merencanakan BKKBN itu kan tagline yang berencana itu keren Jadi kita harus betul-betul menjaga bahwa Kehamilan berik itu mesti direncanakan dulu Kalau jangan kebobolan gitu Jadi begitu dia melahirkan segera menggunakan kontrasepsi Kita siapkan IUD insert terpanjang Kita juga punya pil Progestin only Kalau misalnya pop gitu ya Ini juga sama Jadi kalau ibu-ibu yang habis melahirkan Bisa memilih Mau yang jangka panjang Jangka pendek Tentunya berkonsultasi tentang agak kesehatan Sudah punya alurnya ya Plan KB itu setelah dia diedukasi Dijelaskan oleh kontrasepsi apa saja Sesuai kebutuhannya Kemudian juga di screening Sesuai dengan kesehatannya Jadi kalau misalnya dia itu Punya penyakit tertentu Tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang hormonal Tentu kita edukasi yang non-hormonal Dan seterusnya ya Nanti tetap merasakan pilihan Karena kontrasepsinya Ya sementara memang Masing-masing daerah Mbak Aca kan karena masih single ya Itu peminatnya Masing-masing beda gitu Jadi kalau kita bicara misalnya Kalau di Jawa Barat itu senangnya pakai implant Sama suntik gitu ya Karena mungkin sudah terbiasa implant itu Tapi kalau implant rata-rata hampir banyak ya Hampir seluruh kabupaten Kecali mungkin Papua Tidak terlalu banyak yang senang implant Daerah Maluku juga Senang juga implant Implant itu paling banyak Peminatnya suntikan pertama Bukan hanya karena suka Tapi paling mudah mendapatkannya Kalau suntikan tidak repot ya Tinggal ke klinik disuntik gitu ya Ke klinik disuntik gitu ya Keduanya peel Itu juga mudah Ketiganya implant Keempatnya IUD Sisanya baru yang kontrasepsi mantap namanya Tau gak kontrasepsi mantap? Belum Belum Jadi kalau untuk pasangan usia subur Yang anaknya sudah sesuai dengan keinginan cukup gitu ya Umurnya juga sudah cukup Ya kita menyarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap Ada yang namanya tubectomy Jadi tuba telur untuk diikat Atau MOW kalau istilahnya ya Ada juga yang difasektomy lah suaminya Itu kontrasepsi mantap Bukan berarti mantap betul-betul permanen Secara medis sebetulnya Kalau misalnya nanti terjadi sesuatu pengen dibuka lagi juga bisa Karena dia bukan dipotong tapi diikat gitu Nah jadi ada berbagai alat kontrasepsi Tetap tadi sesuai dengan edukasi awal Informasi Pasangan itu bisa memilih yang mana Disekening oleh tenaga kesehatan Dijelaskan efek sampingnya apa Kemudian nanti dia bisa memilih sesuai dengan keinginan Tetap kalau saya bilang tuh Memilih tapi dituntun gitu ya Dibimbing gitu ya Dibimbing artinya mengarahkan sesuai dengan kesehatannya Jangan sampai nih misalnya nih mahat ya Sobat BKW yang misalnya Berat badan di atas 90 kg perempuan gitu Tapi pengen dipasang implant Kita khawatir gitu Karena hormon itu kalau sudah terlalu berat badannya Sudah enggak seimbang Jadi kan diciptakan alat kontrasepsi itu kan sesuai dengan Dengan rata-rata berat badannya gitu ya Jadi kalau misalnya udah terlalu berat sekali Hormon dikeluarkan dari alat kontrasepsi Sudah tidak bisa menjaga bahwa dia tidak akan hamil Nah seperti ini kan mungkin menjadi pertimbangan juga Nah ini yang kita sampaikan Atau kalau misalnya Orang sering kali infeksi 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 kelamin Infeksi rahim gitu ya Apa sih namanya Sering keputihan Sering jamur Sering apa Biasanya kita tidak menyarankannya menggunakan IUD Karena IUD kan benda asing ya Nah ini kemungkinan akan membawa infeksi lagi Jadi kita sarankan pakai hormon Nah seperti ini kan mesti ketenaga kesehatan Gitu Tapi kan Sobat Bidan sudah punya KB Click ya KB Click itu aplikasi Ada aplikasinya Jadi dia bisa mengedukasi kepada kliennya Melalui KB Click ini juga ada notifikasi ya Jadi kalau misalnya saya sebagai Bidan Ada pasien saya yang harus suntik ulang Itu akan ada notifikasinya di HP saya Nanti dia keluar saya akan hubungin Ibu ibu harusnya hari ini atau besok harus suntik loh Saya tunggu ya gitu Atau misalnya Ibu implannya sudah habis masa kerjanya Kita cabut ya gantiin baru gitu Jadi di aplikasi sudah bisa seperti itu Makin canggih ya Bu ya dan mempermudah juga ya Seperti itu salah satu manfaat Bukan manfaat salah maaf saya ya Bukan manfaat Dengan ada yang COVID itu kita jadi Kita jadi lebih jago IT ya Mungkin dulu tidak terpikirkan Kita juga jujur saya tidak terpikirkan Bahwa kita itu bisa rapat Sampai ke tingkat puskesmas Atau ke tingkat Bidan Atau ke tingkat PLKB Atau ke tingkat PPKB Sekarang kan melalui beberapa media yang ada Seperti misalnya yang dibuat oleh ini lapangan Melalui misalnya obat baper gitu Kita bisa komunikasi langsung dengan PLKB Dulu kan harus mengundang penuh ke Jakarta Aduh segala macam Anggarnya besar Nah ini salah satu Jadi dengan aplikasi-aplikasi seperti ini Bahkan sekarang rata-rata Pelayanan kesehatan itu Banyak yang sudah menggunakan secara online Oke baik Bu Nah terus kan kemudian kan Kita masih ini ya Bu ya Masa transisi gitu ya Dari pandemi ke endemi COVID-19 Nah kemarinnya saat pandemi itu Terbatas ya Bu ya mobilitasnya gitu Nah itu apakah mempengaruhi jumlah kebutuhan berkabai gitu Bu? Banget Banget membutuhi Maka saya bilang tadi target kita tahun 2021 Maren tidak tercapai Hanya 57% 2019 kan sudah 55 ya 2020 57,2 Targetnya 50 Berarti kan tercapai 57,9 tahun 2020 Maaf 2021 harusnya kita target 62 Kita hanya 57 Salah satunya mungkin karena kita ada 3 bulan yang Eranya COVID jenis Alpha ya Eh jenis Delta Jenis Delta ya yang luar biasa Yang aduh itu sudah semuanya mungkin Mendengar Mueeng-moeng Nah itu Benar-benar hampir 3 bulan itu Lumayan stagnan Jujur saya harus mengakui Teman-teman bidan banyak yang tutup Jadi tenaga medisnya juga khawatir untuk Melayani Orang juga transportasi juga terbatas Distribusi Alokon juga mengalami Hambatan Sehingga target kita tidak tercapai Nah ini tahun ini Sekali lagi kita harus mengejar target Ketinggalan itu Dengan target 62,6 Sekarang insya Allah bisa Oke Terus dari BKKB sendiri nih Bu Nah itu upaya apa yang dilakukan Untuk mendorong kebutuhan KB yang Enggak terpenuhi lagi Bu Selain mungkin yang udah Ibu sebutkan Ada cara lain mungkin Kita bersyukur ya Artinya dengan kepala BKKB Seorang dokter Tauqin yang paham betul Begitu ya dengan kesehatan yang produksi Begitu ada pandemi Beliau langsung mengeluarkan Peraturan kepala badan Bahwa untuk pelayanan KB itu Diizinkan PLKB Kalau dulu kan dari Kementerian Kesehatan Ada permen case-nya ya Bahwa tidak boleh memberikan Alat kontrasepsi Tapi dengan peraturan kepala badan Mengatasi pandemi COVID PLKB diizinkan memberikan pil Atau kondom minimal Itu untuk mencegah terjadinya Kehamilan gitu Kemudian kita juga membuat SOP SOP ya Jadi kalau misalnya Dulu kita bisa Misalnya kalau melayani pasien Bisa bicara Tidak ada batasnya gitu ya Nah itu dengan adanya SOP Bahwa harus pakai masker Harus pakai sarung tangan Kemudian misalnya Kalau disuntik ngadepnya berbeda Atau misalnya pelayanan KB Implant yang berbeda Itu kan salah satu Upaya kita tetap untuk Mempertahankan capaian pelayanan KB Oke baik Nah itu juga Aca masih ingin Berbincang nih Ibu sama Ibu Berkaitan dengan Pentingnya penggunaan kontrasepsi gitu Tapi setelah yang satu ini Jadi sobat di Sobat BKB Jangan teman-teman Hai Ibu Hai Ayah Ini aku Anakmu Rasanya Gak sabar Ingin segera ketemu Tapi Sekarang Ayah dan Ibu Kejar cita-cita dulu Ayo Makan yang bergizi Biar semangat meraih mimpi Karena Kita akan bertemu sebentar lagi Sekarang Pasti lagi ngebayangin rumah Yang penuh tawa ceria Tapi Ayah Jangan buru-buru minta adik ya Nanti Pertumbuhanku tidak sempurna Akut-akut nanti stunting Ayah Ibu Saling jaga ya Agar aku Tunggu sehat dan pintar Untuk berencana Itu Keren Kembali lagi di Vodcast WIB Waktu Indonesia Berencana Nah dokter Kira-kira nih Boleh memberikan Pemahaman mungkinnya Untuk Sobat Bi Dan Sobat BKKBN gitu Apa yang ingin disampaikan Mengenai Pentingnya Merencanakan keluarga Terus berkaitan dengan Stunting Sekaligus dengan Boleh nih Diajak Sobat Bi Dan Sobat BKKBNnya Untuk KB Silahkan Baik Makasih Jadi Mbak Acak Sesuai dengan tagline BKKBN lagi Berencana itu Keren gitu ya Sekitar merencanakan Sedetail mungkin Jadi dari remaja itu Sudah harus punya orientasi Masa depan Kalau kalian sebutnya Jadi kalau Mbak Acak Sudah punya bayangan kan Nanti Misalnya Setelah ini Saya mau kuliah di mana Mau kerja di mana Mau menikahnya kapan Mau punya anak berapa Itu sudah sudah punya Rencana seperti itu Nah dalam rangka Pencegahan stunting Sekarang kan kita Dituntut menurunkan Stunting 2004 2014 ya Tentu bukan Hal yang mudah Nah untuk itu Semua generasi muda Teman-teman Mbak Acak Sebetulnya ya Jadi kalau misalnya Yang akan menikah Yang pasangan muda Rencanakanlah Setiap kehamilan Dengan menggunakan Kontrasepsi Kalau saya tambahan lagi Berhentilah Mendoakan pengantin Untuk segera punya anak Kenapa Itu kadang-kadang Seperti kebiasaan ya Kalau menikah itu Mudah-mudahan Tahun depan punya anak Ya ntar dulu Berencana itu keren Masih ingat Direncanakan dulu Sudah layak hamil Apa belum Nah kalau belum layak hamil Ya kita gunakan Kontrasepsi dulu Bisa bilang tadi BKK men punya Kontrasepsi yang Luar biasa Kualitasnya Jadi jangan khawatir Bahwa nanti Katanya kalau pakai Alat kontrasepsi Belum punya anak Nanti susah punya anak Enggak Kami jamin Bahwa alat kontrasepsi Itu sudah Makin lama Makin bagus ya Kita akan memberikan Alat kontrasepsi Yang kembali Kesuburannya Lebih mudah Lebih cepat Efek samping Lebih ringan Nanti setelah Tiga bulan Dicek kembali Kalau faktor resiko Misalnya Tadi umur Kemarin ada kek Ada anemia Itu sudah tidak ada Tentunya Akan diperkenalkan Sehingga hamilnya Betul-betul sehat Jadi setiap pasangan Pasangan muda ya Rencanakanlah Setiap kehamilan Jagalah interval Setiap Kelahiran Karena interval Kelahiran itu Sangat berpengaruh Pada terjadinya Berbagai Resiko pada anak Sudah banyak Penelitian membuktikan Bahwa Angka kecacatan Lahir Angka Autis Itu Dipengaruhi oleh Interval Kelahiran Jarak Kehamilan Jadi kalau dengan Jarak kehamilan itu Yang paling ideal Sebetulnya Lima kali Masa kehamilan Jadi sekitar Empat setengah tahun ya Karena hamil kan Sembilan bulan Jadi kalau idealnya adalah Lima kali Masa gestasi Jadi empat setengah tahun Jadi kalau misalnya Dia menggunakan Kontrasepsi dulu Selama tiga tahun Kemudian Dia lepas Kontrasepsinya Insya Allah Dia hamil Segera hamil Nanti umur empat tahun Dia sudah punya adik lagi Nah ini yang kita harapkan Setiap pasangan Perencanaan seperti itu Untungan lain apa Coba Dengan dia menggunakan Kontrasepsi Dia bisa lebih optimal Mengasuh anaknya Kesehatan reproduksi Sudah Sudah recovery kembali Karena saya bilang Rahim itu kan Enggak terus hamil Berhenti hamil lagi Terus kapan istirahatnya Nah dengan dia Interpa tiga tahun tadi Insya Allah Rahimnya sudah recovery Sudah sehat kembali Kalau misalnya dia anemia Sudah tidak anemia lagi Sehingga kehamilan berikutnya Sudah sehat lagi Dan siap untuk kehamilan Yang kedua Kalau misalnya pengen nambah lagi Belum umur 35 tahun Boleh Tapi kalau umur 35 tahun Hayo Sudah seharusnya Sudah enggak ya Karena kalau umur 35 tahun Sudah resiko Secara fisik Enggak bisa dibohongi Otot-otot itu sudah enggak kuat lagi Makanya seringkali Kalau kehamilan Terus 35 tahun Terjadi perdarahan Karena rahim sudah tidak mampu Untuk mendorong bayinya keluar Nah itu juga Banyak sekali terjadi Jadi ada masa idealnya Untuk bereproduksi Itu ada sekitar umur 21 tahun Sampai umur 35 tahun Sebelum 21 tahun Jangan hamil dulu Sudah 35 tahun Sudah stop Nah dengan seperti itu Kan perempuan 35 tahun masih produktif ya Masih bisa kerja Masih bisa ngapain lah Bikin kerajinan di rumah Atau misalnya Bikin masakan-masakan Segala macam Banyak sekali ya Celah-celah untuk wira usaha Sehingga juga meningkatkan Ekonomi keluarga Gitu Jadi Kalau kita ngomong keluarga berat kualitas Itu tidak hanya jumlah anaknya Tapi juga Secara ekonomi Kemudian secara Mental Secara sosial Dia juga pasti Punya kesempatan yang baik Untuk bersosialisasi Ketika memang Anak itu bisa diatur gitu ya Kemudian juga pendidikan Juga bisa lebih terjaga Kebanyakan Mbak Aca Kalau anaknya cuma jaraknya 2 tahun Tahunnya berhenti bayar Ruang muka Masuk perguruan tinggi Tahun depan sudah ada lagi gitu ya Nah tapi dalam jarak 4 tahun kan Sudah bisa ngumpulin duit Jadi 4 tahun sudah cukup Jadi anaknya kuliah juga Pendidikan juga bisa terjaga Nah itu yang kita rakam Jadi betul-betul Membangun keluarga berkualitas itu Direncanakan Sejak dari remaja Oh oke Gitu Saya punya orientasi masa depan Aku nanti mau seperti apa ya Keluarganya Berapa anak aku ya gitu Anak aku nanti minimal harus lebih dari kita Pasti semua rontoh akan pengennya gitu ya Betul Iya jadi anak saya harus lebih dari saya gitu Oke Itu mungkin Mbak Aca Jadi Rencanakan kehamilanmu Karena berencana itu keren Keren juga ya Seru banget nih dokter Perbincangan kita Rasanya itu pengen mengulik lagi Mengenai kontrasepti Dan hari kontrasepti sedunia nih Tapi Sayangnya kita udah di penghujung pertumur Iya Iya Tapi gak apa-apa deh Terima kasih banyak dokter Selamat-selamat Sudah ngaring ya dokter ya Mengenai hari kontrasepti sedunia 2022 Dan juga terima kasih Untuk sobat bidan Sobat BKKBN Yang sudah menyaksikan Pastinya ilmunya bermanfaat dong Untuk kehidupan di masa yang akan datang Nah kalau gitu Untuk sobat bidan Sobat BKKBN Jangan lupa nih Untuk download aplikasi Di Indonesia Radio Dan di Subscribe channel youtube Di Ini BKKBN Oficial Biar gak ketinggalan Marka selanjutnya Oke kalau gitu Aca berserta dengan dokter Eni pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mbak Aca Satu dari empat anak Indonesia Mengalami gangguan pertumbuhan Yang disebut dengan stunting Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh Pendek Kurang cerdas Dan berisiko terkena beberapa penyakit Stunting terjadi sejak Dari dalam kandungan Ingat Kekurangan gisi Dan anemia Sejak remaja Berpengaruh terhadap stunting Kehamilan Tanpa persiapan Yang matang Serta Pola asuh Yang salah Dan stunting Bisa diatasi Hanya dalam Seribu hari Kehidupan pertama Oleh karena itu Keluarga Dan kehamilan Harus direncanakan Rencanakan Keluarga Sejak dini Karena semua Bisa berisiko Melahirkan anak stunting Dengan bergotong royong Kita harus bisa Mewujudkan Indonesia Emas Yang bebas Stunting Periksaan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah Rencana Itu keren Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah